Jangan lakuin hal ini kalau gak mau followers mustahak. Kamu kreator pemula, pasti sering ngelakuin kesalahan ini. Posting apapun yang kamu mau dan tidak memperhatikan apa kebutuhan audiennya. Itu namanya egocentric. Tapi Bang, banyak juga itu akun-akun di luar sana yang posting apa aja gak merhatiin kebutuhan audiennya. Jangan samakan akunmu yang baru punya follower seratus, seribu, dengan akun-akun yang udah punya follower seratusan ribu, bahkan jutaan ribu, teman-teman. Mereka udah punya basis audien yang besar. Mereka mau posting apa aja, peluang untuk disukai pasti tinggi. Karena personal brand mereka itu udah kebangun. Berbeda dengan kamu yang baru aja terjun ke sosial media. Orang-orang belum tahu kamu itu siapa, keahlianmu itu apa, karakteristikmu itu seperti apa. Jadi ya, jadilah spesifik. Kamu suka komedi, ya bikin konten-konten komedi. Kamu ahli bisnis, ya bikin konten tentang bisnis. Kamu punya ilmu parenting, ya bikin konten-konten tentang parenting. Hanya seperti itu. Buatlah konten sesuai keahlian dan kesukaanmu itu secara konsisten. Dan jangan berubah-ubah topiknya. Gimana? Paham kan? Coba tuliskan di komentar berdani konten. Buat yang masih semangat konten dan mau belajar konten. Follow, share, dan save juga untuk tips dan trik konten lainnya.